Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Doa iftidah ketika tarawih Ulama sepakat doa iftidah ketika sholat hukumnya anjuran tidak wajib, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai posisi doa iftidah untuk sholat sunnah yang jumlah salamnya berbilang. Seperti sholat tarawih, sholat duha, sholat sunnah menunggu imam ketika jumatan, atau sholat ruatib empat rokaat dengan dua kali salam. Mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol dibaca di setiap awal sholat sejumlah takbiratul ikhram, ataukah cukup dibaca sekali di awal sholat. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan, iftidahnya dilakukan sekali di awal sholat. Mereka mengambil makna zohir dari hadis Aisyah r.a saat beliau ditanya doa iftidah Nabi s.a.w. ketika sholat malam. Aisyah menceritakan, Nabi s.a.w. ketika sholat malam, beliau memulai sholatnya dengan membaca doa iftidah. Allahumma, Rabbah Jibril, Wa Mika'il, Wa Isrofil, dan seterusnya. Hadis Ribat Muslim Mereka memahami makna tekstual hadis ini menunjukkan bahwa doa iftidah hanya beliau baca sekali di awal sholat malam, bukan setiap takbiratul ikhram. Pendapat ini disebutkan oleh Ibn Abidin, salah satu ulama Hanafi, dalam hasiyahnya, dan di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Sheikh Saleh al-Sheikh, sebagaimana keterangan beliau dalam ta'alik Zadul Ma'ad. Pendapat kedua, iftidah dilakukan setiap selesai takbiratul ikhram. Mereka berdalil dengan makna umum dari hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwa setiap Nabi s.a.w. usai takbiratul ikhram, beliau diam sejenak. Hal itu membuat diriku bertanya, Ya Rasulullah, apa yang Anda baca ketika kami tidak mendengar suara Anda antara takbiratul ikhram dan fatihah? Jawab Nabi s.a.w. saya membaca doa iftidah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib, dan seterusnya. Makna tekstual dari hadis ini, bahwa Nabi s.a.w. membaca doa iftidah di setiap takbiratul ikhram, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Termasuk sholat sunnah yang jumlah salamnya berbilang seperti sholat tarawih. Sholat tarawih dengan sebelas rokaat misalnya, di setiap dua rokaat ditutup dengan salam. Kemudian mengulang takbiratul ikhram untuk dua rokaat berikutnya. Artinya, setiap sholat berdiri sendiri dan telah terpisah dengan sholat sunnah sebelumnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hanbali, seperti Imam Ibn Baz, Imam Ibn Uthaymin, termasuk pendapat dalam fatwa Islam dan lembaga fatwa syabagah Islamiyah. Kita akan simak keterangan dalam Encyklopedi Fikih. Ulama Madhab Hanbali berpendapat bahwa sholat sunnah yang dikerjakan lebih dari satu salam, seperti sholat tarawih, duha, sholat sunnah rohatib empat rokaat dengan dua kali salam, maka bacaan doa iftitahnya dilakukan setiap kali takbiratul ikhram untuk dua rokaat. Karena masing-masing sholat dua rokaat berdiri sendiri. Namun diantara mereka, ada pendapat lain bahwa cukup membaca doa iftitah sekali di awal sholat. Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah Iftitah ringan, pahala besar. Anda bisa membaca doa iftitah yang lebih pendek ketika tarawih. Di antaranya, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarokan fih. Yang artinya, Segala puji bagi Allah, aku memuji-Nya dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh keberkahan. Nabi SAW pernah mendengar ada sahabat yang membaca doa iftitah ini. Kemudian beliau mengatakan, yang artinya, Saya melihat ada dua belas malaikat yang berebut untuk mengantarkan doa ini kepada Allah. Hadis riwayat muslim, Ibn Hibban, dan yang lainnya. Demikian, Allahuakbar.